Selamat ketemu lagi teman-teman semua, bapak-bapak, ibu-ibu, adek-adek, kakak-kakak semua. Selamat berjumpa lagi dalam acara masak-memasak yang secara sederhana dan praktis. Pada pertemuan kali ini, pada perjumpaan kali ini, saya akan memperkenalkan satu masakan yang simple, tapi rasanya enak sekali. Masakannya itu namanya rujak Cina, tapi jangan aneh, di Cina sendiri tidak pernah ada, orang tidak pernah dengar, kalau kamu pergi ke Cina, tanya rujak Cina, orang tidak ada yang tahu. Nah, tapi ini masakan sangat populer di Singapura dan di Malaysia. Saya coba membawa ke sini karena masakannya enak sekali, simple sekali, dan cepat sekali cara membuatnya. Pertama-tama, apa yang kita perlukan adalah satu kacang, kacang tanah, kita goreng, terus kita tunggu. Kalau semuanya, ah terlalu rakotah, beli kacang tanah, digoreng, ditunggu, bisa juga beli yang sudah jadi. Di supermarket ada kacang tanah ya, kita beli kacang tanah. Nah, ini dimasukkan ke sini kacang tanahnya, disaruh di satu tempat, kemudian kita potong-potong kacang tanahnya. Kita potong-potong kacang tanahnya di dalam tempat ini, dicampur dengan sedikit air, supaya dia menjadi seperti krim. Oke, kita aduk seperti ini sampai hancur ya, dan bersatu. Setelah bumbu ini hancur, kemudian kita ambil cabai. Cabainya berapa? Sesukanya kita. Kalau kita suka pedas, kita bikinnya pedas. Kalau kita tidak suka pedas, sederhana saja. Kita giring cabainya dari tradisional, sangat tradisional. Kita giring-giring begini ya. Jangan lupa tentunya dikasih garam, karena garam adalah kunci dari semua masakan. Nah, setelah ini hancur, tambahkan sedikit gula jawa. Boleh juga kalau tidak gula jawa, gula pasir juga boleh ya, untuk menambah rasa. Aduk sama-sama, setelah ini semua bersatu, setelah ini semua hancur. Coba deh lihat, kira-kira seperti ini ya, hancurnya ya. Sudah seperti ini, sudah seperti krim, sudah seperti ini. Bisa dikatakan krim kacang boleh, mau bilang krim kacang juga seboleh. Kita masukkan sambal cabai yang sudah diiris, yang sudah digiring, yang sudah dicampur dengan gula jawa ya. Masukkan ke dalam ini, dan kita aduk. Semuanya kita aduk. Sampai semuanya rata. Kemudian kita masukkan petis udang, yang jadi kunci daripada rujak cina. Untuk petis ini sendiri, untuk supaya membuat rasanya menjadi spesial, masukkan paling tidak, tidak 3 sendok ya. Kita aduk semuanya, kalau pun mau lebih dari 3 sendok silahkan. Tapi jangan kurang dari 3 sendok, karena memang kunci daripada rujak cina adalah petis. Nanti berikutnya mungkin kita akan menjelaskan bagaimana kita membuat petisnya ya. Bisa, tanpa petis udang, ini namanya bukan rujak cina ya. Nah, kalau kita juga mau menambahkan sedikit rasa, tambahkan di sini adalah asem. Kita pakainya itu asem jawa. Kita ambil di dalam air, masukkan ke dalam air, kemudian airnya kita masukkan ke sini. Sedikit saja untuk menambah rasa ya. Jadi nanti kita aduk semuanya. Bahan rujak cina itu setelah bumbu apa? Satu, kangkung. Ini kangkung, ini adalah toge. Dua-duanya harus direbus ya. Direbusnya jangan terlalu umpuk sekali, tetapi juga jangan terlalu keras ya. Kira-kira sedang saja. Kangkung, kangkung yang sudah direbus. Masukkan ke sini togenya, kangkungnya semuanya. Nah, setelah itu ada lengkap untuk membuat rujak cina menjadi segar adalah Jangan lupa masukkan bangkuang. Kita masukkan bangkuang yang sudah diiris-iris ya, iris tipis-tipis. Juga kita masukkan nanas yang juga sudah diiris tipis-tipis. Kemudian sebagai penambahnya juga kita masukkan ketimun yang juga sudah diiris-tipis-tipis. Ini makanan yang sangat sehat, sangat praktis dan rasanya nikmat sekali. Nanti coba dicoba, tidak memerlukan waktu yang lama untuk memasaknya dan mempersiapkannya dan rasanya juga sangat luar biasa. Aduk semua sampai semua rata. Banyaknya, silakan saja menentukan masing-masing sesuai dengan jumlah bumbu yang kita masukkan. Kalau masih terasa kelihatan banyak bumbunya, tambahkan lagi sayurannya di dalam bumbunya ya. Oke, mari kita sama-sama lihat. Kalau sudah selesai, kita tuang di piring ini. Nanti kita lihat bagaimana. Terima kasih banyak ibu-ibu, bapak-bapak, semua saudara-saudara, adik-adik, kakak-kakak. Silakan mencoba. Insya Allah, pasti anak rasanya. Karena saya sudah coba, kita sudah berusaha untuk mempersembahkan yang praktis, yang gampang, dan yang rasanya sangat enak sekali. Terima kasih, sampai jumpa.